selamat siang teh mohon maaf teh bisa perkenalkan dengan teteh siapa namanya juli marah deh mau nanya teh, teteh kemarin jadi korban begal ya tapi dengan obisnya penarikan leasing gimana sih itu kapan terjadi teteh kapan itu pijenya dari kamis tanggal 29 September belum lama pagi siang sore pagi setelah ngantarin ke anak-an sekolah masih jam-jam tujuh ya masih pagi banget ya jam-jam tujuan oh iya masih pagi anak sekolah kan itu lokasi dimana teh kejadiannya lokasi kejadiannya di GLC di pas di jembatannya itu jembatan buat punya urbangan jalan setelah tujuh ada berapa pelaku saat itu yang mengatakan mencoba melakukan peni-peni teteh ada dua orang laki semua cewek semua atau laki-laki semuanya yang satu ada bekas lonjokan yang satu dia punya taso di bagian masingan kiri kalau usia udah di atas 30 mungkin apa udah bawa-bawa atau masih anak muda gitu kitaran 30-28 gitu udah bawa-bawa belum belum masih masih anak muda di keatannya kita 28-30an waktu itu setelah tujuh pagi mereka pakai apa maksudnya atributnya seperti apa tampang preman atau tampang rapi atau seperti apa makanya bisa meyakinkan gitu biasa aja kayak pakai kaos cuman dia bawa-bawa nemtek tapi nemteknya tuh dia nggak kasih lihat jadi cuman dikasih fotonya doang jadi pakai bawahnya nama-namenya itu ditutupin sama tangannya iya jarinya gitu kan jadi dia nggak sinjuk gini tapi ditutupin karena kan fotonya di atasnya doang terus yang terjadi saat itu seperti apa teh waktu itu pagi itu disitu dilakukan ke apa sih audisnya ancam kalau ini belum bayar ya gitu ya di di lokasi dekat Gelsita atau berpindah tempat Oh pertama disitu di tadi dikasih tahu kayak motor belum bayar selama dua bulan nunggu abis itu dia bilang saya mau ambil terus dengan keadaan itu saya bilang kalau mau ambil gak bisa disini kalau mau di rumah atau enggak di dekat rumah bos saya dekat kok dari sini terus dia bilang gak bisa mencoba negosiasi ya langsung disitu tuh salah satu tuh langsung naik ke belakang motor langsung naik begitu aja nggak ada apa langsung iya langsung naik gitu kayak berusaha untuk itu mungkin takut karena kan dia kayak orang-orang apa sih Sumatera gitu kan serem-serem gitu kan mukanya dua-duanya karena kondisi kita takut jadi kita diajak putar di belakang rumah sakit kondisi mau teriak juga dia orang-orang takut jadi kita langsung udah ngikutin muruk karena kondisi dia mau teriak juga dia kalau udah di belakang kita ngeri takutnya ntar misdi apa-apain kan Oh pas disitu tuh sempet kepala kita tuh di ketok dipukul atau di kencang apa gimana agak lumayan kencang sih kalau buat gue saya ya juga lumayan kencang udah pake helm itu posisi masih terasa sakit waktu dipukul itu udah pake helm tapi masih terasa sakit untuk kepala dari pukulannya itu cukup kencang juga berarti ya cukup lah kita mau teriak karena kita tadi kan mau teriak gitu kan karena udah dipukul sebelumnya juga kita takut karena mereka apa yang satunya udah di belakang yang satunya di depan kan sudah di depan setang gitu diajak muter lah ke belakang rumah sakit itu waktu di belakang rumah sakit dia jelasin nggak sebelumnya abis itu waktu di satu di depan satu di belakang rumah tikai mau ngepung gitu kan ada kata-kata yang disampaikan nggak pertama kali mereka langsung bentang atau langsung gimana iya langsung berhenti stop terus dia bilang gitu kayak Anda nunggak selama dua bulan namanya karena karena kita takut sama cuma karena emang saya berpikir yang belum bayar kan karena sudah bayar itu dia nanya itu dia masih mepek gitu tanya percaya itu dengan suara kenceng ada kenceng tadi yang menekan gitu ya enggak sih ini kayak menekan gitu aja ya enggak sih kayak orang-orang kayak kayak orang-orang ngunakan-lakutin